ini kemudian kembali diangkeringan nah ini kembali kembali diangkeringan maka saya mulai diangkeringan kembali diangkeringan mau pesan apa? es mau dibungkus atau dibawa pulang apa yang bisa dikasih? anggur rasa apa? anggur rasa apa? mau kalah mbak baru, mau yang-yang-yang-yang-yang mau meri yang-yang-yang-yang ya, dari sapa yang seluruh itu seluruh mbak seluruh mbak seluruh mbak ya, sekarang ada yang berlaku-laku ya, ini sudah lebih baik segera masir jalan sihat dong ada yang ada, saya reviewnya ya oh iya satu, 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 satu santai ini ya, ya makan sih nah, mati kumplit lawan, ya, kan? lawan, kumplit lho, lho mbak ini? warang, wajah warang, wajah warang, ya, 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 ya. Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku masih bersama Bursa Karbu Jogja gimana kabarnya Mas Alhamdulillah lagi aktivitas ya seperti biasa ini kemarin datang lagi Mas ini ada apa nih karbuninja karbuninja reking sama karbu pe26 ini karbuninja karbu pe26 sama ini dari ukuran standarnya sudah kita remer semua jadi remeran puluh satu-satu nanti mau kita review satu-satu ya Mas ya untuk yang 41 kita mulai dengan karbuninja dulu ya Mas ya siap buatan Mas Andi Mas Andi Mas wahahaha apalagi repot be anan nah ini mau kita review dulu yang karbuninja ya ini bosku karbuninjanya remer full mulus bosku sampai mulakan ini karbuninja tuh dari ukuran 26 kita remer dari 26 jadi 31 ya Mas ya jadi ukuran semuanya itu 26 26 28 biasanya kita remer full jadi ukuran 31 karena ini dagingnya tebal banget kali ini sudah kita remer full jadi ke satu untuk corongnya ini sudah kita bikin semacam velocity kayak P28 jadi sirkulasi udara maksudnya lebih fokus nggak nabrak-nabrak ke daerah sini langsung masuk kedalam sama apa ya lebih lancar sirkulasinya untuk skepnya kita nggak ganti cukup pakai skep aslinya bosku pakai ukuran skep orinya ninja ukuran 30 udah yang dari Jepang jadi skepnya sudah tahan baret bosku jadi dijamin ini skepnya awet mau dipakai lama mau pakai buat uring harian jos buat ninja yang karbuninja standar cocok banget bosku ini karena dia remernya juga full jadi ukuran standar jadi ukuran standarnya dari 28 naik jadi 31 apalagi nih velocitynya juga mantep skepnya pakai yang bagus bosnya udah yang tahan baret buat dari kan cocok kalau sini cocok ya buat dari rekan king cbcb kaelik terabasan juga jos naik kaelik malah ini corongnya agak lebih kecil jadi filter udaranya langsung masuk buat ninja-ninja pakai juga cocok 4cak 2cak cocok semua pokoknya bosku kalau untuk karbuninja ini cukupnya pakai model cuk tarik sehingga kayak pe jadi lebih simpel deh ya cukupnya modelnya tinggal ditarik aja udah ngecuk tapi kalau untuk PWL ini jarang dipakai cuknya jadi sekali diinggol langsung jereng tampungan bensinnya udah banyak oke gimana penampangannya oke lalu yang kedua bosku ini kita mau review karbuninja yang kedua bosku ini ada karbun pe kalau untuk pe28 nggak perlu ada lemnya ya bosku karena corongnya sudah 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 modelnya mulus udah model veloz tapi ini kita bikin lebih halus lagi velocitynya jadi sirkulasinya lebih masuk lagi terus ini jadi yang kita remer tuh dari depan sampai belakang ini kita remernya nggak pakai kayak CNC itu ya bosku kita remernya handmade jadi depan Venturi bisa lebih maksimal ukurannya lebih besar kalau pe2 yang sering pakai biasanya kalangan dua tak-dua tak atau kalangan empat tak-metak juga ada ini kalau pe2 udah ada lubang oli sampingnya jadi misal pakai ke airacking nih lubang olinya sudah ada ini tinggal aja pake manipulamanya setelan gas warnanya kuning ini lebih memudahkan untuk diputar pakai tangan terus ini model cukupnya bosku dia model pakai tarikan kabel tapi ini jarang sekali dipakai untuk cukupnya biasanya langsung selah langsung jereng ya mas ya langsung murup pokoknya harus remeran harus risetan bosku karbonya pokoknya udah rekomendasi dari BKC karbonya dia skepnya juga pakai yang skep ori japan yang tahan baret tentunya jadi dia lebih awet skepnya biasanya ada yang pe yang biasa itu ya mas ya sekali pakai langsung baret ya mas ya berubah warna seminggu pakai sudah berubah warna baru ini digas nyantol nyantol nabrak apansa baru ya apa bint nabrak becak nandrong wah rasanya aku ya pokoknya skepnya udah yang tahan baret bosku ini pakai skepnya pakai yang ori japan remeranya bisa kita lihat ya mulu sekali yang belakang juga ini sengaja skep nggak kita ganti karena kita utamakan kualitas skep orinya itu untuk ketahanannya itu udah terkenal ambil baret tapi nanti kalau untuk mau yang minta ganti skep yang lebih besar ada biasanya sebagai buat balap bahannya juga yang sudah stainless jadi skepnya lebih besar ya sistem mewah ya mas ya sistem mewah oke ini sengaja nggak kita bukar karena jeruan karbu ya rata-rata seperti itulah besku ini dalamannya pe bukan pwk kalau pwk nah peninggahan ini harus kita menitambah lem ekstral lem tapi untuk bagian luarnya kita bebas tembelan ya mas ya itu luarnya bebas tembelan jadi nggak nggak ada bocor di nggak ada yang bocor di bagian luar karbu nggak ada yang tembel-tembelan pokoknya rapi remeranya ini pokoknya terlalu terlalu mulus ini remeranya ya mas ya di jemper ya nih ya di jemper nah terus rasanya gimana ya mas oh sadu nikmat boho disurum bungke ya mas ya bos kakro pabriknya nggak bisa buatnya gini serumbungan nggak bisa ya serumbungan nggak bisa jelas ini dengan kakroku disurum bungke mas kurang serumbungan nah ini bahaya buat ini bos terahir ini bahaya masih ada lagi apa mas karbonya oh yang ketiga 26 26 remer jadi 26 29 29 jadi ukurannya kita bikin ganjil bos jadi yang ini 28 remer 31 ini 28 pe nya 28 remer 31 ini pe26 remer jadi 29 yang ketiga kita review ini pe26 remer jadi 29 oke sama ya bos ini terdapat lem di bagian corong velocity nya jadi fungsinya seperti tadi udara biar lebih fokus sama sirkulasinya lebih lancar jadi bila duga spol kurasa natap-natap ke dinding di dinding ini karbina jadi dia langsung terus langsung masuk ke dalam ini sebenarnya ada power jennya bos ini kemarin sengaja ditutup karena semua permintaan dipasang ke empat tak tidak perlu powerjet kalau dipasang di dua tak kita perlu powerjet jadi ini ada kayak corong ke atas nyemprot di sini jadi kayak karbohyerekset kayak karbohyerekset ini sebenarnya ada bolong tapi kita tutupin ini ada powerjetnya kalau yang 26 remer 29 remerannya ya seperti inilah bosku kayak tadi kayak PSAWnya remerannya halus presisi atas-bawah lantai skepnya juga tetap rapat jadi menjaga stasionernya tetap stabil ini model cuknya dia pakai model model sampelak ini bosku salat dulu kita ya Oh iya kita lanjut lagi udah udah selesai tadi udah alhamdulillah udah insya mas ya tadi sampai mana ya tadi P26 ya sampai cuknya model sampelak tadi ya cukai ini bukan cukup ini keran tuh keran coba gimana kalau nutup jadi modelnya modelnya disampelak ke atas bosku kalau karboninja yang RR itu disampelak ke bawah kalau ini sampelak ke atas cuknya penuhnya fungsionalnya ini narik cuknya yang ini jadi benzin dari tamukan kagu naik ke atas sama udaranya naik di sini tapi itu tadi ya kalau buat motor apapun ini biasanya jarang dipakai cuknya biasanya langsung pancal aja langsung jeng tenaganya juga langsung jos ini skepnya juga sama ya busku pakai skep yang orijapan yang nanti baret jadi jangan khawatir kalau skepnya nanti nggak awet atau gimana pokoknya ini kita garansi nanti ada trouble apa mau panduan setting seperti apa nanti kita pandu oke siap pokoknya jos marco jos mau mau settingan S9 nanti bisa kita kondisikan atau nanti biasanya kalau mau request mas mau dipasang ke Jupiter MX dan biasanya saya kalangan Jupiter MX pada pakai yang PE model kecil gini tapi udah remeran apalagi sudah berapa pakai blok fiction atau blok yang lebih besar lagi mau buat turingan cocok banget ini jadi dari ukuran 26 kita remer jadi 29 lubangnya lubangnya juga gua udah halus-halus nanti kalau mau dipasang ke Jupiter MX atau mau pasang di KLX ini cocok nanti mau minta ukuran PJMJ ukuran berapa nanti bisa kita kondisikan nanti mas mau dipasang ke motormu apa di KLX misalnya ya oh nanti PJMJ nya pakai ukuran segini misalnya motormu apa mas? kondisikan 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 nanti kondisikan beda lagi berarti kondisikan mas mau dipasang ke pinja pinja oh iya beda lagi Pajero juga ada Pajero bosan bukar bukit tapi nggak apa-apa jenisnya pajaero itu nggak nganggut nggak ganti karbu base kota ya bos apa gas oh nggak ganti karbu base kota ya 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 nggak ganti base kota karbon ini jajal beda mau ganti karbu base kota halus suara nih oh iya jauh dekat seribu oh pangkal bawa piapa tuh mau 1 detik wess PKO langsung PKO kok 6 oke pokoknya nanti request PCMC bisa nanti di pusar Jogja mau dipasang di motor apa siapa sih jangan khawatir nanti kita garansi atau yang mau sekalian pasang juga bisa ya mas ya langsung ke speed shopnya ya langsung sekalian pasang langsung sekalian pasang sudah ditunggu pak mas tunggu cuma betara bonus teh hangat bonus teh hangat jadi teh hangat ya mas angkringan juga ada angkringan bakule 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 wangun wooo cimplah cimplah oh iya anak kuat pokoknya nanti masang di pusar Jogja juga bisa jadi nanti misalnya motor datang apa bisa ditunggu mau minta karbu apa kita selalu lagi stop mau PWL PE PE ini sama ini satu lagi belum di review ini makanya komplit ya pas ya PWL PE sama PE 26 nanti sesuai spek motor ini montormu ya Yamaha 80 nanti kayak apa cocoknya pakai PE yang 26 apa bis air pakai yang 26 ini jauh bisa pakai 23 kasih apa mas sutko pakai sutko 29 29 29 31 satriamu bane rongono ganti karbu pasang bansir oh ini istimewa marko ini yang terakhir apa bos tarbu air king ya wah ini air king ini yang susah nih bosku karena dia karbon ini space nya jelimet-jelimet kadang-kadang yang pada remer selalu bocor nih rapi tuh bosku tempatnya pokoknya terjamin bosku lubang cuknya masih terjaga lubang angin-angin nya juga masih terjaga nih corong velocity nya kita kondisikan juga ini jadi seperti tadi fungsinya udaranya lebih fokus sama sirkulasinya lebih lancar kalau pakai velocity ini ini kita pakai bahan karbu ori jamaah indonesia raya apa kemana ya pakai ori dealer ini ya karbonya ori dealer ini ada toknya 3KA ada tulisan mikuni diatasnya sama ada mikuni crop remeranya jadi 29 ini remer full pokoknya kita remer tuh remer full tuh memaksimalkan lubang dalam remer tapi kalau bodi di luarnya itu tidak sobek jadi bebas tambalan di luarnya ini buat touring jauh banget nanti kalau mau buat spek balap apa road race minta dibikin gede skepnya bikin ada tambalannya juga bisa kalau bikin tambal ban bisa Alhamdulillah juga gak bisa tambal ban sulit 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 karena tambal ban gilir kakit kompok gedosnya suwer waaah waaah jeplok waaah 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 ini mantap usihnya masih terjaga ada lubang oli di sebelah sampai buat ciri kelas oli samping skepnya tidak kita ganti karena skepnya orier king udah teruji kualitasnya dari jepang sananya setelang gas ada sebelah kiri telan angin ini cuknya model aslinya ditarik jadi recommended 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 sekali bosku buat yang para kalangan touring eriking raja-rajanya yang menambah power ini cukup ganti karbonnya aja yang sudah remer jadi biasanya lari bisa 120 ini bisa 160 160 sampai muter-muter Mas malah pusing nanti Mas yang penting rasa banter-banter sempeteng selamat penak penak karboni awet sama rambun car banjir dari BKC kita garansi full bosku nanti kalau ada trobel apa nanti siap kita garansi ini penampakannya belakangnya mulus kurangnya juga lantai skepnya terjamin oke kalau gitu mau milih karbu apa Mas ya oh ya oh ya kemarin tuh ada servisan Mas coba lihat Mas jadi kalau misalnya dari bos bosku punya karbu jaring masih normal jaya yang lebih mau update lebih enak nanti kirim karbu lamanya dikirim ke bursa karbu Cogja nanti siap kita remer full juga ini pakai karbu ori copotan motornya punya nasabahnya BKC ini jadi kita remer nanti pakai karbu lamanya nanti tinggal dikirim aja ke bursa karbu Cogja langsung aja nanti buangnya nanti tinggal kirim pengerjaan cukup berapa hari Mas satu hari satu hari oh ya kalau nggak kalau nggak antri kalau nggak antri itu bisa kalau antri paling satu kalau Mas nyadran ya nggak di seseorang ini seseorang ini semangat sate kambing tempat mautin oh iya tongseng tongseng sate kelata tengkleng malah tekan sate gitu ya nanti bisa kirim ke BKC terjamin hasilnya bosku mau skep ganti apa skep nggak ganti juga bisa yang mau rebonding wah pak tekan rebonding wah sinyalmu hilang ini aku tak bos yang mau rebonding apa nyuruh mungkir rokok ngomong terbang pisah bos mending burinnya bawa serembungnya ngangguh anu bos ngangguh uang mentolnya loh tadi adem udah sih sejuk ya bos nah ini karena musim corona ini pakai nah masker itu burinnya ngangguh anu bos kira-kira kira-kira baduk tuh aleh waaah oke gitu aja ya bosku nanti kalau ada mau ngirim karbu atau mau pilih karbu yang mana ada motornya mau disettingin karbunya atau gimana nanti bisa langsung WA saja sama bursa karbu Jogja komplit bosku karbunya ini sebenarnya ada karbu fish air sama karbu ninja tapi belum jadi jadi yang kita review karbu king karbu yang seadanya dululah buat ninja 125 set rx atau mau karbu apa aja bisa ya yang tipe tipe vakum juga bisa ya nanti butterfly ganti throttle body ganti juga siap kita kerjakan kok throttle body murah ganti mas ganti ya ganti throttle beast tipe jadi nanti banyak pilihan bosku di bursa karbu Jogja nanti mau milih rekomendasi yang mana mau pilih yang mana langsung WA saja sama bursa karbu Jogja pokoknya siap kita pandu mau rekomendasi yang mana mau pilih yang mana langsung WA saja sama bursa karbu Jogja oke cukup sekian bosku kita closing dulu karena kita mau ke Jakarta dulu ini wih tak tinggal di wih wih terus wih wih terus wih wih ini Jakarta wih wali tapi ini ini gondoknya sport bank oke jangan lupa spread-bred sama klik tombol samping sini loh kronrengnya di telingnya nomor di bawah sini oke sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam kaspol salam lantong seng meng seng mersong 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 kopea kopea oke basko sampai cempat wooo yaa kode